Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya ingin tanyakan kepada Gus Bahak Saya itu sering Ngaji lewat Youtube Panjeningan Gus Insyaallah ilmu saya tambah Walaupun tidak banyak Yang saya tanyakan Nopo ilmu kuloniki baroka Yang pertama Karena saya ngaji lewat Youtube Panjeningan Saya tidak izin Untuk itu hari ini Saya izin Panjeningan Mudah-mudahan ilmu Yang saya dapat Dari Panjeningan itu Saget Baroka Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung mohon Gus Geh Yang satunya Yang satunya dulu Siapa aja Oh gitu Monggo Gus Itu tetap baroka Dan kebaikan itu Mereka perlu minta izin Kalau kebaikan minta izin Jadi repot Jadi kalau dalam kita peki Disebut Iktifaan bil izni syari Karena Sarah akan selalu memberi izin Sama kebaikan Itu tidak hanya masalah Youtube Sampai Tadi melihat wajah Gus Ali Ibadah Pamit dulu Nanti kalau ada orang alim lewat Mau lihat juga Pamit dulu Lama-lama membaca solawat Ya Rasulullah Pamit dulu Membaca solawat Jadi semua kebaikan itu Cukup Iktifaan bil izni syari Ya jelas ini ya Oke Terima kasih Jangan lupa Pulsani Tuku Dewi Lek Ndlok Youtube Wifi nya juga Jangan nyolong Harus passwordnya Izin kepada Yang punya wifi Baru nanti 100% baroka Mbak yang belakang Bisa berdiri Yang mau tanya tadi Ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon izin Yaikus Saya disini Mau tanya Selain sebagai Pelajar Santri Saya juga sebagai Seorang mahasiswi Di salah satu Universitas Di Surabaya Yang saya tanyakan Sebagai Pemuda Milenial Kita Semua tahu Bagaimana Keadaan demokrasi Negara Indonesia Saat ini Yang saya tanyakan Bentuk dari Hubul Waton Minal Iman Hubul Waton disini Bolehkah Saya sebagai Seorang mahasiswi Menyuarakan Pendapat saya Berjuang Bentuk Ijtihad Demi keadilan Berupa Demonstrasi Yang saya tanyakan Bagaimana menurut Gus Apakah Saya melakukan Demonstrasi ini Sudah baik Atau Sangat baik Atau mungkin Perlu dikaji kembali Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hubungan Antara Demonstrasi Dan Hubul Waton Minal Iman Oh iya Hubul Waton Minal Iman Mongkakus Ini benar-benar Halil Begini kan Demonstrasi itu kan Makna pokoknya itu kan Apa Memperlihatkan Makanya Demonstrasi kekuatan Maknanya ya Memperlihatkan Satu apa Kekuatan Sehingga Kalau dalam Islam itu Ya fleksibel Asal itu Tidak Merugikan Orang lain Tidak Anarkis Tidak Mandarat Bagi kelompok lain Tentu boleh Bahkan Kalau Kalau tidak Apa Menyuarakan Suara kita Tentu dengan cara-cara Yang tetap Islami ya Itu malah kita Disalahkan Karena berarti Tidak ikut Bertanggung jawab Terhadap proses Bernegara Tapi tentu Disuarakan Secara Secara Konstitusional Dan secara Baik Kemarin Pas demo Di Jogja Yang rame itu Masalah Rancangan Itu Rektornya Rektor UI Juga ketemu saya Pak Metgus Mau demo Ya tapi Yang baik Dan sopan Karena begini Di Quran itu Ada ayat Jadi Kekuatan Manapun Itu harus Dikontrol Tentu Kontrol itu Macem-macem Tapi tentu Saya ulang lagi Jangan Anarkis Jangan Melakukan Sesuatu Yang kontraproduktif Jadi Menurut saya Saya pernah Ditanya Gus Kalau pemerintah Itu Didukung 90% Rakyatnya Bagus Ya bagus Berarti Presidennya Hebat Didukung Mayoritas Rakyat Kalau Hanya 55% Ya bagus Presidennya Biar tahu Biar hati-hati Karena dipilih Separuh Lebih sedikit Lah kok Bagus Semua Ya Emang harapan Kita sama Allah Semuanya Baik Semua Jadi Susahnya Pasti kita Melihat sesuatu Asal Agama Ini kan Gampang Asal Gak maksiat Itu Baik Asal Gak maksiat Itu Baik Jadi Demo Itu Bukan Nah Kalau demo Yang diharamkan Sebagian Fatmah Ulama Tentu Yang Maknanya Yang Anarkis Kalau Yang dihalalkan Tentu Maknanya Yang Tertim Itu Biasa Dalam Hukum Fekih Rasulullah Ngendikan A Mahmalnya Seperti Ini Rasulullah Ngendikan B Mahmalnya Seperti Kadang ngendikan Nabi Corot Berlawanan Misalnya Nabi Ditanya Amal Paling Baik Apa Rasulullah Nyar Utang Karena Biasa Yang Ngemplang Tapi Kadang Nabi Jawab Birul Waliden Kadang Jawab Asal Wali Wakti Karena Penanyaannya Ini beda Cinta Kan Gak 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 Gitu Jadi Ini Penting Saya Utarakan Karena Zaman Nabi Itu Ya Biasa Nabi Misalnya Ngendikan Sesuatu Terus ada juga Sohabat Yang Yang Memperlihatkan Pendapatnya Tapi Tidak Niat Bantah Masyur Itu Dalam Dalam Tarif Saya Beri contoh Yang Masyur Nabi Pernah Sholat Duhur Itu Dua Rokaat Sebagian Riyad Mengatakan Asar Tapi Yang Lebih Kuat Itu Duhur Setelah Dua Rokaat Nabi Sholat Itu Akabiru Sohabat 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 Papa Natas Tidak Ada Yang Menghentikan Karena Mereka Sopan Semua Tau Etikal Setelah Nabi Pulang Sudah Dekat Pintu Ada Sohabat Yang Berdiri Ya Rasulullah Aku Surati Sholatu Amnas Sita Ini Sholat Model Kosor Apa Engkau Lupa Tapi Sohabat Yang Tanya Ini Niatnya Agak Buruk Bagus Kalau Sholat Terbaru Dua Berarti Besok Dua Karena Pakai Teori Nasah Mansur Berarti Hukum Pakai Yang Terbaru Jadi Gayanya Tanya Tapi Lebih Sama Mungkin Yang Setuju Undang-Udang Tadi Tentang Rumah Tangga Kalau Istri Tidak Mau Dikumpul Tetap Dipaksa Nanti Suaminya Bisa Dilaporkan Pengadilan Saya Pasti Mikir Saya Bukan Masalah Pengadilannya Pasti Istrinya Cantik Kalau Jelek Tidak Mungkin Dipaksa Ini Ketularan Jadi Cara Bermikir Itu Jadi Tak Pikir Lucunya Saja Bukan Pikir Serius Ketularan Sudah Ketularan Karena Keburukan Mudah Nular Akhirnya Nabi Kembali Lagi Semua Itu Tidak Terjadi Tapi Nabi Sebagai Orang Yang Sangat Ya Sebenarnya Tidak Boleh Dibahasakan Sangat Demokratis Sangat Bijak Nabi Kembali Lagi Kemimbar Tersetanya Apa Betul Yang Dikatakan Dilihat Tadi Kata Sahabat Semua Betul Ya Rasulullah Tadi Engkau Sholat Hanya Dua Ruka Nabi Kemudian Takbir Lagi Meneruskan Dua Ruka Tersalah Artinya Kalau Demontrasi Itu Dengan Makna Mengutarakan Pendapat Dengan Cara Yang Didamin Konstitusi Ya Itu Kan Normal Masa Jangan Ada Masa Saya Pernah Dereka Bapak Itu Ada Pertanyaan Yang Benar Benar Mengusik Saya Ada Orang Miskin Datang Ke Bapak Pak Yai Jadi Mularat Raina Itu Pas Ramadhan Kenapa Kata Bapak Bapak Saya Teman Agus Sali Senang Guyan Mau Meninggal Masih Guyan Bapak Guyan Terus Kenapa Sudah Puasa Tidak Makan Buruh Orang Macul Itu Kan Berat Mau Istirahat Tidak Boleh Karena Buruh Orang Ini Dati Suge Puasa Diam Di Rumah Gini Gini Terus Kata Bapak Saya Gini Dati Suge Berat Kok Sakit Esok Makan Pecel Awan Rawon Sores Sate Jadi Yang harus Ditinggalkan Itu Banyak Nak Sampaikan Biasa Meninggalkan Itu Semua Semenjak Itu Oh Ya Nak Podo Podo Abot Jadi Hasutnya Pada Orang Kaya Terus Tidak Ada Ini Pentingnya Ilmu Jadi Pentingnya Bendamping Tadi Setelah Diberi Jelasan Oh Matroni Ternyata Podo Podo Abot Dia Tidak Tau Susahnya Jadi Orang Kaya Ya Sama Seperti Tadi Ya Isawa Puasa Kerja Gini Gini Bojo Sito Elek Terus Bojo Empat Cantik Semua Abot Aku Karena Harus Tinggalkan Empat Empat Yang Cantik Tadi Yang Bisa Menghidupkan Tadi Itu Kan Juga Demontrasi Mengutarakan Apa Yang Jadi Itu Saya Pikir Seperti Itu Ya Ini Assalamualaikum Warahmat Wa 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 Tepuk Tangan Untuk Beliau Kita Doakan Semoga Beliau Sehat Panjang Umur